Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebagai peternak pemula khususnya itu memang di awal merintis ternak kambing atau domba itu ya bisa dikatakan ujiannya itu pasti tidak ringan pasti itu, bisa dikatakan pasti apapun itu ujiannya baik kendala alam, faktor alam kemudian faktor kandang yang belum sesuai, kemudian mencelakakan ke ternak kita, kemudian faktor kambing kesehatannya sendiri yang ketiga, faktor pakan jadi bisa keempat hal itu saling menjadi bumbu-bumbu kita sebagai peternak pemula dalam merintis sehingga pada saat kita kepentok dengan keadaan, itu terkadang kita itu ingin stop ingin berhenti seperti itu tapi kadangkala kalau kita sudah terlalu terjun, itu kita tetap akan bangkit dan jalan makadar itu sesuai di judul ini yang tertulis bahwa ya kita tinggal pilih mau stop itu untuk gagal atau mau lanjut untuk sukses kenapa seperti itu teman-teman jadi gini, kalau misalkan kita punya tabungan terus dana kita sudah kita upayakan untuk pengadaan kandang pengadaan kambing dan pakan artinya yang awalnya dana kita tabungan 100% tabungan kita mungkin tidak sampai 50% nah lalu kalau kita menemukan kegagalan di ternak kambing yang baru kita rintis itu uang cash kita kan sudah berkurang nah kalau kita ketemu 3-4 kendala sampai ke halis fatal yaitu kematian terus kita stop ya itu kalau kita berhenti justru itu akan menjadi kerugian karena terus kita sudah pengadaan uang kita ke kandang uang kita ke pakan ke ternak mau gak mau kan kalau kita mau likuidasi atau kita jual juga akan ke kerugian sehingga bisa saya katakan sesuai video ini kalau stop justru kita itu akan rugi tetapi kalau kita menemukan kerugian kerugian sampai katakanlah yang paling parah itu tersisa berapa ekor yang masih hidup dan sehat terus kita tetap lanjut itu peluang untuk kembali modal bahkan untung itu ada teman-teman karena kita tidak stop maka saya bilang kalau kita lanjut itu ada peluang untuk kita untung nah jadi kalau kita mau introspeksi justru tantangan itu atau kendala yang kita hadapi dalam perintis ternak kamping itu adalah apa ya semacam PR dari Tuhan yang sebenarnya jawabannya sudah disediakan tinggal kita itu mau atau tidak untuk mengevaluasinya bukan malah kita punya perasaan oh berarti kita itu tidak jodoh dalam ternak kamping jangan seperti itu itu sama saja kita tidak punya mental untuk terus belajar dan terus belajar nah jadi itu yang kami maksud melalui video pendek ini tujuannya agar kalau bisa melalui video ini kami menyemangati buat kami sendiri dan teman-teman penonton yang namanya peternak kalau pemula kalau kita stop ketemu kegagalan kegagalan ujian-ujian itu malah kita rugi tapi kalau kita itu tetap lanjut meskipun ada ujian kendala itu kepeluang untuk balik modal dan untung itu masih besar nah jadi disini di kandang depan itu untuk jantan-jantan itu di bagian sini kemudian ini yang sudah usia dua tahun jantan nah kalau yang betina itu dipisah di bagian kotakan situ memang pemisahan untuk jantan betina itu mulai usia empat bulan itu sudah mulai dipisah teman-teman biar apa ya biar tidak berebut pakan karena terus nanti di usia lima bulan itu sangat resiko bisa kawin itu kalau udah untuk usia lima bulan seperti itu nah itu mungkin teman-teman video pendek dari kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih